Kemudian yang kelima, surat izin persetujuan PPK atau PYP untuk mengikuti seleksi CPNS Kementerian Agama Formasi Tahun 2004 Nah yang dimaksudkan dengan yang poin nomor 5 itu seperti apa? Yang dimaksudkan dengan poin nomor 5 itu kan seperti ini Oke sobat-sobat guru semuanya, pada video sebelumnya disini ada salah satu kawan kita yang bertanya nih Nah bertanya yaitu terkait tentang pendaftaran CPNS Kemenak 2024 Nah disini untuk pertanyaan dari mas kutipan twitter ya Isin buatkan video tentang surat lamaran dan juga surat pernyataan formasi kemenak Ini masih bingung di P3K atau di CPNS Jadi memang benar untuk saat ini pendaftaran CPNS Kementerian Agama atau CPNS Kemenak sudah buka ya Jadi untuk jadwal pendaftaran kalau misalkan kita cek Untuk pendaftaran CPNS Kemenak 2024 ini dibuka yaitu mulai tanggal 1 September sampai dengan tanggal 14 September 2024 Nah teman-teman untuk pendaftar CPNS Kemenak 2024 ini dipastikan sudah mengakhiri proses pendaftaran pada tanggal 14 September 2024 ini Nah tentunya untuk teman-teman yang sudah memutuskan untuk mendaftar CPNS Kementerian Agama ini silahkan kalian baca dan dicermati Yaitu untuk surat edarannya ya Yaitu surat pengumuman penerimaan CPNS Kemenak 2024 Mulai dari rincian alokasi formasi, kebutuhan, kemudian jenis penetapan kebutuhan Kalian itu mendaftar di umum ataukah mungkin juga di kebutuhan khusus ya Nah ini dipastikan teman-teman Berikutnya untuk persyaratannya silahkan disesuaikan ya Apakah teman-teman memulai persyaratannya ataukah tidak nih Nah ini terkait tentang persyaratan ini sudah kita bahas pada video sebelumnya Nah langkah pertama kan disini kalian mencermati surat pengumuman ini kan Nah kemudian untuk langkah kedua disini teman-teman bisa dibaca juga Dibaca di bagian formasi Nah teman-teman itu mendaftarnya di CPNS Kementerian Agama itu memilih formasi yang apa Nah silahkan dikarenakan formasi yang kita pilih ini nanti yang akan kita tuliskan pada surat pernyataan Dan juga di bagian surat lamaran ya Nah ini misalkan saja disini saya akan menetapkan yaitu untuk memilih salah satu formasi misalkan Nah disini coba saya cari peluang yang tinggi ya Misalkan saya akan mendaftar disini yaitu guru ahli pertama yaitu guru fikih nih Yang memperserahkan ijazahnya bisa S1 PAE, pendidikan agama, atau mungkin juga pendidikan lainnya Nah disini formasinya cukup banyak yaitu formasi umum ini ada 14 Kemudian penempatannya di Kementerian Agama yaitu Provinsi Aceh Nah setelah teman-teman memutuskan untuk mendaftar di salah satu formasi Kementerian Agama Langkah berikutnya itu adalah teman-teman nanti login ke akun SJISN Melakukan pendaftaran tutorialnya sudah saya berikan pada kartu video ini Dan ketika pendaftaran CPNS Kemenak 2004 di hari pertama pembukaan pendaftaran yaitu tanggal 1 ini Ketika video ini dibuat ini tanggal 1 September ya Disini kita sudah membuat akun nih, sudah membuat akun, sudah mengisi biodata, memilih jenis seleksi, mendaftar formasi Ketika mendaftar formasi disini untuk Kementerian Agama disini ternyata belum muncul ya Nah baru agraria, kalau misalkan kita ketikan kata kunci agama disini belum muncul Nah ini adalah teman-teman pantau secara berkala, nanti kalau misalkan sudah muncul kita lanjutkan pendaftaran Hal yang tak kalah pentingnya, sebenarnya kalau misalkan kita bisa memilih formasi kan kita lanjut di dokumen nanti kan bisa ditunjukkan nih Untuk dokumen yang wajib di upload itu apa saja Ini setelah kita mendaftar formasi di Kemenak ya, kita tentukan nanti pendidikan kita apa, nah seperti itu Kalau menunggu itu disini nanti di bagian dokumen, ini sesuai dengan surat edarannya Ada surat pernyataan yang wajib kita isi dan juga surat lamaran ya Dan berdasarkan dari lampiran pengumuman pendaftaran CPNS Kemenak untuk format surat lamarannya itu adalah seperti ini Kemudian untuk format surat pernyataannya itu adalah yang seperti ini Nah untuk mengunduhnya ini teman-teman pastikan itu mengunduh formatnya itu dari Kemenak ya teman-teman Dan untuk mendapatkan format suratnya ini kalian silahkan ketikkan di google yaitu ini Untuk kata kuncinya formasi CPNS Kemenak 2024 PDF Kemudian kalian klik enter Oke disini kalian klik enter, kemudian formatnya silahkan teman-teman nanti bisa diunduh ya Kita pilih yang di atas ini, pengumuman CPNS Kemenak ini, kita klik disini Kemudian disini untuk mengunduh pengumumannya Kemudian ini untuk mengunduh lampiran satu, surat-suratnya Ini lampiran untuk formasi CPNS Kemenak 2024 Nah kalian klik disini, unduh formatnya disini Nah ini kalian unduh ya untuk formatnya ini Setelah kalian unduh disini, sepertinya ini gak bisa ya Di convert ke word itu gak bisa Jadi kalian ketik ulang, sama persis dengan ini teman-teman Dan kemudian disini sebelum kita mengisi untuk surat lamaran Ini adalah teman-teman pelajari dulu Di bagian ini ya, yang nanti kita upload Surat lamaran ketentuannya Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam Atau diketik menggunakan komputer Jadi disini ada dua opsi ya Kalian boleh ditulis tangan dengan tinta hitam Kalau misalkan kalian tulis tangan ini harus dengan tinta hitam Kemudian diketik menggunakan komputer ya Nah yang diajukan, ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia Dan sudah ditandangani dan juga dibubuhi dengan Menteri Ini adalah untuk surat lamaran Kemudian ada juga surat pernyataan Ini ya, ini untuk template-nya kita unduh tadi dari situs resmi kemenak Kemudian surat pernyataan ini adalah Ditandangani, dibubuhi dengan Menteri Sebagai yang tercantum dalam lampiran Nah lampirannya, cara unduhnya yang tadi Nah hasilnya itu adalah yang seperti ini ya Oke disini kita mulai dari surat lamaran nih Nah surat lamaran ini yang disini adalah Ini kita hapus ya Ini kita hapus lampiran ini Kemudian surat lamaran ini Kalau saya ini saya hapus ya Ini dihapus, ini dihapus Kemudian berikutnya Untuk formatnya seperti ini Sama persis ya dengan ini Kemudian kepada yang terhormat Menteri Agama Ini kita biarkan Kemudian disini kita isikan nama kita Nama lengkap ya Kemudian tempat-tempat akhir ini jelas Agama jelas Kemudian kewarganegaraan Indonesia misalkan Kemudian pendidikan terakhir itu apa Nah pendidikan terakhir itu Sesuai dengan yang kita lamar Misalkan saya itu mendaftar tadi adalah Formasi untuk ahli pertama guru fikih ya Guru fikih, ijazah saya Itu yang saya gunakan Itu adalah S1 pendidikan agama Islam Berarti saya tuliskan disini adalah Pendidikan agama Islam ya Untuk pendidikan terakhirnya Nah kalau misalkan saya itu punya ijazah Saya kuliah S2 misalkan Punya ijazah S2 PGSD misalkan Nah berarti yang saya tuliskan Itu ijazah yang ada kaitannya Dengan formasi jabatan Yang akan saya lamar Berarti meskipun saya punya ijazah S2 Berarti karena saya melamarnya adalah Ahli pertama Untuk yang mempersaratkan ijazah S1 Berarti saya tulis Yaitu pendidikan terakhir Itulah ijazah S1 saya Itulah pendidikan agama Islam Alamat kita tuliskan alamat kita ya Ini harus sama Alamat kalian di surat lamaran Alamat yang dituliskan di akun SCSN Dan juga di KTP Oke ini harus sama persis ya Kemudian kita masukkan nomor telepon Atau nomor HP Yang bisa dihubungi Pastikan nomor HP atau telepon ini Yang bisa ditelepon ya Bisa menerima SMS Syukur-syukur nanti bisa juga Untuk di Apa itu ya Dikirimi WhatsApp ya Oke kemudian disini Dengan ini mengajukan permohonan Untuk dapat mengikuti ujian Calon pegawai negeri sipil Atau CPNS Kementerian agama Dengan jenis ketenagaan Ini adalah silakan diisi Nah disini untuk jenis ketenagaan Ini adalah ada tanda bintang Disini kita Cek disini ada ketentuannya Khusus bagi pelamar CPNS Yang berasal dari P3K Hapus jika pelamar bukan berasal dari P3K Oke disini Untuk kemudian agama Jenis ketenagaannya Ini kan kita diminta isi nama formasi Oh ya yang disini khusus pelamar CPNS Nah disini ya Yang di bagian ini Nah disini jenis ketenagaannya Itu adalah Kita isi nama formasi jabatan Sesuai dengan yang dilamar Misalkan saya itu akan melamar Yang ada disini Misalkan ahli pertama Yaitu guru agribisnis Pengelolaan hasil petanian Atau mungkin juga Tadi kita sesuaikan dengan yang tadi ya Misalkan Guru ahli pertama Coba ini Banyak banget ya Oke coba Saya cari yang sesuai dengan saya Ini masih di sejarah Sudah ini aja ya Untuk contoh ini Misalkan saya akan mendaftar Guru ahli pertama Guru sosiologi Berarti kita tuliskan sama persis dengan dia Yaitu guru ahli pertama Kemudian strep Kemudian guru sosiologi Jadi itulah yang kita isikan disini Jadi jenis ketenagaan Guru ahli pertama Strep Guru Apa tadi Yaitu guru sosiologi Nah itu disesuaikan dengan jabatan yang dilamar ya Pada bagian ini Kita isikan dengan itu Nah kemudian Sebagai bahan pertimbangan Kami lampirkan Yaitu sesuai dengan syaratnya Yaitu yang pertama Asli pas foto terbaru Berlatar belakang merah Kemudian asli KTP Atau asli surat keterangan KTP ini Kemudian ini kita gak boleh otak-otak ya Kemudian asli ijazah Transkrip nilai Kemudian asli surat pernyataan Yang sudah ditanda tangani Dan bermetrai Nah ini nanti Kemudian yang kelima Surat izin persetujuan PPK Atau PYP Untuk mengikuti seleksi CPNS Kementerian Agama Formasi tahun 2004 Nah yang dimaksudkan Dengan yang poin nomor 5 Itu seperti apa Yang dimaksudkan dengan poin nomor 5 Itu kan seperti ini Jadi menurut peraturan Untuk CPNS 2024 ini kan Dalam peraturannya itu kan Teman-teman yang saat ini Mungkin posisinya Itu sebagai seorang P3K Sebagai seorang P3K Yang masa kerjanya Lebih dari setahu tahun Kalian boleh mendaftar CPNS kemenang Dengan syarat teman-teman Harus mendapatkan surat izin tertulis Dari PYP PYP atau PPK PYP atau PPK itu apa Nah PPK itulah pejabat Pembina kepegawaian Misalkan saya itu adalah Seorang guru ASN P3K Di kabupaten Ngawi misalkan Berarti saya untuk Mendaftar CPNS kemenang Ini harus mendapatkan surat izin Dari PPK saya PPK itu biasanya adalah Bupati Atau wali kota Atau gubernur ya Atau dimana kita itu Bernaung gitu ya Nah bisa juga diwakili oleh Kepala BKP SDM atau BKD Nah itulah yang kita upload disini Nah surat izin pertusuhan Dari PPK atau PYP Untuk mengikuti seleksi CPNS Formasi tahun 2004 Nah keterangannya Khusus bagi pelamar CPNS Yang berasal dari P3K Hapus jika pelamar bukan dari P3K Nah kalau misalkan Ini adalah saya P3K Mendapatkan CPNS ya Saya dapat izin Kemudian saya lamirkan disini Saya tuliskan di ponolima Kalau misalkan Teman-teman itu Bukan seorang P3K Yang melamar CPNS disini Berarti disini kita hapus Iya kan Berarti kita hapus nih Berarti disini kita hapus Gak perlu ditulis ya Kalau misalkan teman-teman itu Bukan P3K Nah ini Oke jelas ya Ini tadi yang ditanyakan oleh teman-teman Di bagian ini Jadi disini Ini kita hapus Berarti isinya Berarti kan cuma ini ya Oke ini Kemudian berikutnya Disini untuk Seluruh dokumen persyaratan tersebut Telah saya unggah Melalui laman resmi SSJSN Demikian perumuran ini Saya buat dengan sebenarnya Apabila di kemudian hari Resultnya ini kita sama Kemudian yang di bawah ini Ini juga kita hapus Oke ini juga Nanti akan saya hapus Sekarang saya akan Rencananya mendaftar CPNS kemenang Karena formasinya Cukup banyak juga ya Nah ini Kemudian berikutnya Disini Ini kita tulisi Yaitu Kabupaten atau kota Kita berada ya Domisi kita dimana Kemudian tanggal bulan tahun Ketika surat pernyataan ini Sudah Surat lamaran dibuat Kemudian disini Tulis nama lengkap Kemudian dibubuhi dengan Emotray Tutorial cara Membubuhkan Emotray Sudah saya berikan pada Kartu video ini ya Nanti silahkan cek di video sebelumnya Namun disini Untuk disini kan Untuk berkasnya itu Asli pas foto Kemudian asli KTP Kemudian ijazah Dan juga Surat pernyataan Nanti kita cek juga Yaitu ketika Di bagian Ini ya Di akun SSJSN Kalau misalkan Di instansi lainnya Disini Diminta untuk Mengisikan Jadi Apapun berkas Yang nantinya Akan muncul Di bagian Sini Di bagian dokumen Itulah yang kita tuliskan Di surat lamaran Nah jadi Kita belum bisa melihat Untuk dokumen apa saja Yang disini Diminta untuk upload Kalau misalkan Dan saya melihat Petunjuk pengisian Untuk surat Lamaran dari BKN Yang formasi BKN Itu diminta Untuk seluruh Apa saja yang diisikan Kita upload disini Itu dilampirkan Pada bagian Lampiran ini Namun kalau kemenak Ini kok Cuman ada ini saja ya Dan nanti kita cek Di bagian Ungkah dokumen Yang jelas ketika Teman-teman sudah Mengisinya Ini jangan buru-buru Untuk disubmit ya Sebabat nanti Akan ada Yaitu Informasi lanjutan Oke Jelas ya Ini nanti kita scan Setelah diisi Kita cetak Kemudian kita Print Kita cetak Kemudian kita Pada tangan Ini setelah itu Dibubuhi dengan E-matray Kemudian terkait Tentang surat Pernyataan ya Nah disini kita cek Di surat pernyataan Nah disini Untuk di surat Pernyataan Disini adalah Yang bertanda tangan Di bawah ini Ini kita isikan Nama kita Oh ya disini Nanti untuk Surat lamaran Apakah disini Perlu kita hapus Atau enggaknya Disini nanti kita Menunggu informasi Lebih lanjut Dari kemenak Sepertinya ini dihapus Kalau misalkan Kita mengacu Pada yang sebelumnya Misalkan enggak ada Kaitannya dengan Di bagian item ini Ini kita hapus Kemudian surat pernyataan Nah surat pernyataan Kemudian kita isikan Ini adalah Kita isikan Dari nama kita Kemudian tempat lahir Tempat yang kelahir Kemudian juga Untuk NIK Dan lain sebagainya Ini tentunya Kita isikan ya Sesuai dengan data Dari kita Kemudian disini Untuk cerita selamat Kita pilih salah satu Teman-teman pria Atau wanita Kita kan ketik ya Nanti kita bisa Pilih aja nih Kalau pria Pria saja Kalau wanita Wanita saja Jadi yang enggak Terpakai ini Kita hapus Kemudian telah Mendapatkan izin Ini dari siapa Misalkan teman-teman Itu adalah Seorang Perempuan ya Seorang perempuan Sudah punya suami Berarti disini Diberikan Yaitu Suaminya Berarti telah Mendapatkan izin Dari suami Jadi kita tulis Telah mendapatkan izin Dari suami Yang lain ini adalah Saya hapus Kalau misalkan Teman-teman itu Seorang Seorang Laki-laki Yang menggunakan istri Berarti kita tulis Istri Kalau mungkin masih lajang Ini orang tua Atau mungkin wali Isikan Misalkan suami ya Kalian isikan Nama suaminya NIK Tempat yang melahir Agama Dan juga alamatnya Nomor HP Kemudian juga Hubungan dengan apa Misalkan disini adalah Berarti Suami dari ini Itu kan Kemudian berikutnya Kita scroll Nah disini Untuk surat pernyataan Ini gak boleh kita Ota-ate ya Biarkan seperti ini aja Nah ini Oke berikutnya Disini Setia dan selesai ini Nah berikutnya Di bagian ini Kita isikan nih Yaitu untuk Ini adalah Domisli kita Selevel Kabupaten atau kota Kemudian disini adalah Suami atau istrinya Kemudian disini kita tulisi Nama kita Kemudian tanda tangan Kemudian bubui Emetray Emetray nya nanti Di sebelahnya Tanda tangan dan juga Nama ya Kemudian disini yang Membuat pernyataan Ini adalah diisi suaminya Kalau misalkan suaminya Tanda tangan suaminya Kemudian disini adalah Bubui dengan emetray Nah setelah itu Kita bubui emetray Nanti kita upload Di akun SSCASN Nah kira-kira Adalah seperti itu Untuk cara Mendapatkan dan juga Cara mengisi Surat lamaran dan juga Surat pernyataan Kementerian Agama Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati